Terima kasih Kia yang sudah memimpin acara kita pada malam hari ini. Pertama, selamat sahabat dan selamat malam untuk kita semuanya. Saya senang sekali bisa berpartisipasi dalam acara Pathfinder kali ini. Saya juga senang sudah bisa melakukan aktivitas, kalau bisa dibilang banyak ya, karena pada saat ini itu masih pandemi. Tapi puji Tuhan, menurut saya sendiri, saya merasa terberkati dan punya, walaupun enggak banyak kenangan waktu Pathfinder Day kali ini, ya tapi beginilah kondisi kita. Baiklah, pertama-tama marilah kita berdoa untuk mengundang roh kudus masuk ke dalam supaya enggak ada roh-roh lain yang mengganggu kita ketika mendengarkan firman pada malam sahabat ini. Baiklah, kami sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, Bapak kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucapkan puji syukur di hadapan-Mu. Kami juga berterima kasih karena Engkau masih menjaga dan melindungi kami hingga pada saat ini, ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu ini dengan tangan-Mu, hantarkanlah hamba-Mu ini roh kudus supaya bisa menyampaikan sedikit dari firman-Mu dan sesuai dengan apa yang dikatakan. Inilah doa kami, Tuhan. Lama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Baiklah, saya izin share screen-nya. Sudah terlihat? Seperti yang ada di slide, judul, apa ya, bisa dibilang renungan kita pada malam hari ini adalah Aku akan pergi. Nah, kan kemarin-kemarin tuh, Aku akan pergi, ada lagi. Aku akan pergi, ada lagi yang lainnya. Tapi, khusus untuk malam ini hanya dibilang Aku akan pergi. Oke, bacaan Alkitab-Kitab pada malam sahabat ini terdapat dalam 1 Salam 17 ayat 23. Berkatalah, Daud, kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati, karena dia hamba-Mu itu akan pergi melawan orang Filistin. Dari ayat yang sudah kita lihat di layar, kita bisa tahu kalau renungan ini menghadap atau bertitik di Daud dan bangsa orang Filistin pada waktu itu. Nah, sekarang aku pingin deh, coba kita tutup mata boleh, tapi kita bayangin, kita lagi ada di luar negeri ceritanya. Kita lagi ada di Los Angeles. Tahu lah ya, Los Angeles itu kayak gimana nih, bisa lihat di gambar kalau nggak tahu. Los Angeles itu kita tahu dia ada di California. Nah, kita mau bertemu dengan satu tim basket yang berada di Staples Center. Ada yang tahu nama tim basketnya apa? Mungkin sedikit yang tahu ya, karena kita kan nggak banyak yang suka main basket. Kita bakal ketemu tim basket yang namanya Lakers. Wah, aku sering nonton ya Lakers ini di TV, gimana cara mereka main basket. Menurut aku itu keren banget. Nah, suatu saat ada MC atau ada orang yang mengumumkan sama kita. Dia bilang kayak gini, Ayo, di sini bahasanya siapa yang mau bayuan? Sama Lebron James. Wah, saya dibandingin sama Lebron James aja udah beda. Kita bisa lihat ya, dari tangannya megang bola, bolanya itu kelihatan kecil banget. Tapi kalau kita pegang bola basket harus pakai dua tangan. Nah, waktu diumumin, nggak ada yang mau lawan si Lebron James ini. Semuanya ngomong-ngomong, Ya gimana, gimana, gimana. Tapi tiba-tiba, kita angkat tangan dan ngomong, Aku akan pergi. Orang-orang kaget dong. Orang-orang bilang, Ih, dia budu ya. Kok mau sih dia lawan orang itu? Dia nggak tahu apa orang itu jago. Ih, pasti nanti abis ini dia malu lah. Dihina-hina. Dibilang kayak gitu. Nah, tapi kita masih punya contoh lagi nih yang lebih dekat-dekat. Coba kita bayangin, kita lagi di stadion bola. Gede banget ya stadionnya. Ada yang tahu kalau lihat gambar ini, ini di stadion mana? Tidak ada ya, karena memang stadion rata-rata kayak gini. Baiklah. Stadion ini berada di Turin, Italia. Tepatnya di ibu kota Pietmon. Nah, wah, kita bisa lihat di sini, ini tim basket yang namanya Juventus. Jadi, sama kayak tadi, kita duduk paling depan, ketemu sama tim bola basket Juventus. Baru, baru ada lagi yang nanya. Kita tahu, baru ada lagi yang nanya. Ada nggak yang mau lawan si bola basket yang paling terkenal dari tim ini? Ada nggak yang tahu siapa namanya? Ini pas yang suka main bola, tahu nih. Iya, ada yang jawab dari sini. Ronaldo. Jadi, seperti yang kita tahu, Ronaldo ini udah mencetak sekitar 760 gol dalam karirnya. Banyak banget ya. Kayaknya kita nyetak gol dalam sehari aja, jarang banget. Memang nggak main bola sih sebetulnya. Cuman bayangkanlah kita lagi ada di paling depan. Ada yang ngumumin kayak gini. Ada nggak yang mau duel sama si Cristiano Ronaldo? Cetak-cetak gol paling banyak lah. Beuh, semua orang yang udah tahu cara main bola, pekat kali ya. Nggak mau ah. Tapi tiba-tiba kita sendiri maju. Kita bilang, aku akan pergi. Aduh. Orang-orang di stadion akan mengira kalau kita ini ingin dipermalukan. Sekarang mari kita kembali ke dalam Alkitab. Nah, kita mundur kembali ke dimensi seorang pejuang yang menantang umat Tuhan. Kita tahu kalau dilihat dari gambar ini, dia tinggi sekali besar ya badannya, yaitu Goliat. Goliat ini memiliki julukan yang mengerikan dan tulang yang patah. Rekor pribadinya hingga saat itu, dia tidak pernah kalah dalam satu pertandingan pun. Orang-orang yang bertarung dengan dia tidak pernah bertarung lagi. Kata-kata tidak pernah bertarung lagi, kita nggak tahu artinya orang itu kemana, apa yang terjadi sama orang itu. Manila, kita lihat selanjutnya. Goliat sangat tinggi. Bahkan menurut standar saat ini, Alkitab memberitahu kita bahwa tingginya adalah enam hasta dan satu jengkal. Baju besi timbangannya dari perunggu seberat lima ribu shikal atau lima puluh tujuh kilogram. Dan bilah besi dari tombaknya enam ratu shikal atau enam koma delapan kilogram. Dalam satu Samuel 17, ayat empat, lima, dan tujuh. Dia berasal dari Rafa dan mungkin adalah seorang tentara bayaran dari tentara Filistina. Nah, kalau udah ngeliat Goliat gini, serem ya, bajunya aja lima puluh tujuh kilogram. Beratnya aja sebesar tubuh kita. Kita nggak tahu dia setinggi apa dan sebesar apa. Tapi bayangkan, ketika pertanyaan diajukan siapa yang ingin melawan Goliat, nggak ada yang mau angkat tangan. Mereka nggak mau mati muda. Kalau di bahasa sekarang bilangnya, mereka nggak mau mati konyol, ninggalin keluarga mereka. Tapi, ditawarin lagi sama si Raja ini. Si Raja ini bukan tawarin bakal ngelawan si Lebron James atau ngelawan si Cristiano Ronaldo. Tapi, akan diberikan satu putri per istri. Tapi, walaupun udah dikasih kayak gini, nggak ada orang yang tertarik ingin lawan si Goliath ini. Akhirnya, waktu terus berjalan, empat puluh hari telah berlarut. Adalah seorang pemuda. kayak gini kelihatannya. Dia nggak pernah pakai baju seragam militer. Bertarung sama orang beneran aja, nggak pernah. Tapi, dia bilang, aku akan pergi bertarung. Kita tahu ya dia siapa. Dia adalah penggembala domba yang senang bermain kecapi. Yaitu, Daud. Kita lihat bagaimana gambaran Daud akan melawan si Goliath. Untuk membuat keputusan sebesar itu, kita harus menginjau catatan Daud sebelum pergi ke pertempuran. Karena, disinilah kuncinya. Sebelum kamu pergi, kamu harus bertemu dengan Tuhan. Tapi, kalau kita sudah melihat dan mungkin kalau kita merasakan kita ada di posisi orang-orang yang menonton, apa yang akan kita katakan sama Daud? Merupakan kematian yang pasti. Karena, sudah dibilang dari sejarahnya si Goliath, kalau Goliath nggak pernah kalah. Sedangkan Daud, dia tidak pernah memakai seragam militer. Dia hanya lawan-lawan sama singa, serigala untuk menyelamatkan domba-dombanya. Tapi, disini Daud bilang, kalau sebelum kamu pergi, kamu harus bertemu dengan Tuhan. Bagaimana bertemu dengan Tuhan? Kalau jok-jok sejaman sekarang bertemu dengan Tuhan itu, kita tahu sendiri ya, itu nggak benar banget. Nah, maksud dari bertemu dengan Tuhan ini, kita harus berdoa. Baiklah, lanjut. Prajurit, apa yang Tuhan inginkan dan apa yang akan dilakukan? Pertama-tama, kita harus memastikan kalau Tuhan telah bersama kita. Baiklah, disini ada ayat, saya ingin Pite Finder-Pite Finder Bukit Jaya itu lebih aktif ya, jadi, mungkin aku minta untuk 1 Samuel 17 ayat 37 untuk dibacakan dengan Nadine. Ada Nadine? Ada, Kak. Baik, baca 1 Samuel 17 ayat 37. Baik, 1 Samuel 17 ayat 37 pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Oke, coba Nadine tunjuk orang untuk baca ayat selanjutnya. Masmud 23 ayat 1. Bang Kia. Silahkan, Kia. Oke, Mas Nur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku tahan kekurangan aku. Dia juga bisa tunjuk orang untuk baca ayat selanjutnya. Sion kalau mungkin ada. Oke, Sion. Apakah ada Sion? Sion. 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 Aku wakilin ya. Mas Nur 5 ayat 3. Perhatikanlah teriaku minta tolong ya Rajaku dan Allahku sebab kepadamulah aku berdoa. Mas Nur 5 ayat 3 ya itu. Entah. Kayaknya salah deh. Aku. dari ayat-ayat ayat-ayat yang tadi sudah dibaca, persiapan Daud tidak dimulai dengan pertempuran besar itu. Itu dimulai sendiri dengan Tuhan dan kemenangan kemanangan rohani dan jasmani yang kecil itu mempersiapkan dia untuk tantangan-tantangan besar yang kemudian dia hadapi. Nah, bahaya nih berarti orang yang terus ragu-ragu lupa sama Tuhannya. Gimana kita memaju kalau kita lupa sama Tuhan kita sendiri? Dibilang di sini persiapan Daud tidak dimulai dengan pertempuran besar itu. Berarti kalau kita melangkah satu langkah kecil saja itu sudah bisa membawa kita ke jalan lagi yang berbeda. Kita lanjut ke poin yang kedua. pejuang yang dipanggil Tuhan rendah hati dan taat. Oke, ini 1 Samuel 17 ayat 34 dan 35. Kasasya tadi yang terakhir baca boleh tunjuk satu orang fight finder atau siapapun itu untuk baca ayatnya. Ada cinta di situ. Ya, cinta. Samuel 17 ayat 34 dan 35 Tetapi Daud berkata kepada Saul hambamu ini bisa mengembalakan kambing domba ayahnya apabila datang singa atau beruang yang menerkam sekor domba dari kawangannya. maka aku mengejarnya menghajarnya dan melepas domba itu dari mulutnya kemudian apabila ia berdiri menyerang aku maka aku menangkap jawab mulutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Oke. Tugas Daud adalah mengembalakan domba sementara saudara-saudaranya bersinar dalam pasukan raja. Tetapi Daud membuat keputusan yang bagus. selama domba-domba itu ada di tangannya dia akan berjuang dengan pertolongan Tuhan untuk tidak kehilangan satupun dari mereka. Sering ya kita pengen punya ekspektasi yang tinggi misalnya kita pengen jadi dokter tapi kita gak punya sedikitpun usaha gak punya sedikitpun ketekunan atau gaya kita nol kalau dibilang di fisika. nah tapi ini gak ada dalam rencana Tuhan disini dikasih rumus kalau Tuhan ditambah usaha ditambah ketekunan sama dengan sukses kalau gak ada Tuhan atau gak ada usaha gak ada ketekunan sukses tidak akan terjadi sama kayak kalau kita buat kue tanpa tepung jadi kue enggak enggak kita buat kue tanpa air gak akan jadi kuenya oke lanjut 1 Samuel 17 ayat 17 dan 18 cinta bisa tunjuk orang Kak Sevin Kak Sevin 1 Samuel 17 ayat 17 sampai 18 Isai berkata kepada Daud anaknya ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandung ini sefa dan roti yang 10 ini bawalah cepat-cepat kepertemahan kepada kakak-kakakmu dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan seribu tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka oke dari ayat yang tadi sudah dibaca sama Kak Sevin kita tahu kalau Daud ini hanya seorang gembala atau pesuru tapi walaupun dia hanya gembala atau pesuru itu tidak membatasi Daud untuk melakukan yang terbaik lanjut prajurit harus membawa Tuhan keperkemahan dalam 1 Samuel 17 ad 26 saya bacakan lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di detain apakah yang dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemoh dari Israel siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencumohkan barisan daripada Allah yang hidup selama 40 hari mereka diperkemahan gak ada satupun yang bicara tentang Tuhan mereka hanya bicara bagaimana kita melawan raksasa itu iya ih aku takut nanti gimana ya kalau aku yang kepilih gimana ya kalau gak ada yang mau dipilih tetapi apa yang Daud lakukan Daud mulai maju dan ia mulai berbicara tentang Tuhan kita melihat di sini bagaimana Daud mengambil sedikit langkah untuk mengubah suasana perkemahan untuk mengingat bagaimana Tuhan selalu ada di samping kita oke nomor tiga eh selanjutnya pejuang tidak takut jika Tuhan ada di pihak mereka sejujurnya saya sendiri pernah merasakan tidak tidak mengikuti apa yang ada di selanjutnya seringkali kita berada di kumpulan orang dan kita hanya sendiri minoritas bisa dibilang di situ kita gak menunjukkan kalau kita adalah seorang Kristen tapi di sini kita diajarkan untuk tidak takut jika Tuhan ada di pihak kita sendiri 1 Samuel 17 ad 26 lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemoh dari Israel siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemohkan barisan daripada Allah yang hidup ayat 32 berkatalah Daud kepada Saul janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia hambamu ini akan pergi mengawan orang Filistin itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang yang tetap untuk selama-lamanya disini kita diajarkan untuk terus berpegang teguh sama Tuhan kita harus percaya kalau jika Tuhan ada di pihak kita semuanya akan berjalan sesuai dengan keendaknya lanjut tidak mendengarkan suara-suara negatif disini ada 1 Samuel 17 E33 dan E37 Kak Sevin bisa tunjuk orang untuk paca itu Angel ada Angel 1 Samuel 17 ayat 33 sampai 37 tetapi Saul berkata kepada Daud tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia sebab engkau masih muda sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit tetapi Daud berkata kepada Saul yang kamu ini bisa mengembalakan kambing domba ayahnya apabila datang singa atau beruang yang yang mula kata Daud Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu kata Saul kepada Daud pergilah Tuhan menyertai engkau oke jadi yang kita ambil 1 Samuel 17 ayat 33 sampai 37 disini seorang raja atau Saul sendiri sudah bilang sama Daud gak mungkin kamu bisa melawan Saul tapi apa yang Daud katakan Daud gak bilang kalau saya pikir dia akan membebaskan saya tapi dia bilang dia percaya kalau Tuhan akan membebaskan Daud karena itu Daud yakin bahwa dia akan menang disini dikatakan ada sebuah kisah dari seseorang bernama Jackie Robinson Jackie Robinson kita bisa melihat dari gaya pukulannya dari kecepatannya dari keamanan sarung tangan semuanya menunjukkan kalau dia adalah seorang yang membuat timnya menang atau dia merupakan seorang yang paling terbaik dari satu tim tapi dia mempunyai satu masalah yaitu warna kulitnya karena semenjak 1892 orang Afrika Amerika dilarang bermain di Liga Baseball Profesional Amerika Seri tapi Fred Ricky ingin Jackie bermain untuk Tagers sebagai seorang Kristen Ricky bersedia melakukan bagiannya untuk mendobrak penghalang rasial yang memecah belah bangsa Ricky tahu kalau ia memperkerjakan seorang Afrika Amerika bahkan akan membawa banyak risiko bagi pemain karena sepanjang musim ia akan menerima penghinaan ancaman pembunuhan bola dari pelempar serangan dari rekan satu timnya sendiri masalahnya bukan hanya apakah Dodgers akan memiliki keberanian untuk memperjakan kemain tetapi apakah pemain memiliki keberanian untuk membayar harga melanggar aturan masyarakat yang dimakan oleh rasisme ketika Ricky mempresentasikan risikonya pemainnya bertanya apakah Anda menginginkan pria kulit hitam yang tidak menanggapi serangan Ricky berpikir sejenak dan menjawab saya ingin pemain yang punya cukup nyali untuk tidak bereaksi terhadap serangan pemain yang diputuhkan adalah pemain yang akan menunjukkan kebajikan yang tampaknya sedang menuju kepunahan atau kerendahan hati Jackie setuju pada 15 April 1947 ia menjadi orang Afrika Amerika pertama yang bermain di Liga Utama Robinson tahu bagaimana menangani serangan dan selama karirnya dia menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan kehormatan yang rendah hati di musim pertamanya ia dianugrahi penghargaan Rocky of the Year dua tahun kemudian ia memenangkan gelar pemain paling berharga selain itu ia berpartisipasi dalam seri dunia enam kali dan dilantik ke dalam Copperstown Hall of Fame Salomo tidak salah ketika berkata untuk menerima kehormatan seseorang harus rendah hati dulu terdapat dalam Amsal 15 E33 Rabindaratek Tagor pernah menyatakan kita paling dekat dengan yang agung ketika agung eh ketika agung eh ketika kita agung dalam kerendahan hati jika kita benar-benar ingin pergi jauh dari bumi ini dan di bumi yang akan datang marilah kita mencoba mempratihkan nasihat Paulus berikut ini jadilah rendah hati dan baik hati bersabarlah dan saling menenangkan dengan kasih terdapat dalam Efesos 4 ayat 2 baik ini poin yang terakhir prajurit mengisi mulutnya dengan Tuhan dan firman mari kita lihat apa yang Daud katakan tentang Tuhan dalam percakapannya dengan Goliat engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing tetapi aku yang mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam ala segala barisan Israel yang kau tantang itu hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentang orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu Israel mempunyai Allah dan supaya segenap jemah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing sebab di tangan Tuhan lah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami mulut Daud penuh dengan puasa Tuhan Tuhan selalu disebutkan dalam percakapan mereka prajurit tidak bermain dengan kejahatan dia memenggal kepalanya ayat 51 Daud Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu lalu berdiri di sebelahnya diambilannya pedangnya dihulus dari sarungnya lalu menghabisi dia dipancanglah kepalanya dengan pedang itu ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati maka larilah mereka dari awal perjalanan Daud kita sudah mengetahui kalau itu mustahil bagi Daud untuk bisa menyerang orang-orang tidak akan pikir Daud akan menang bahkan untuk menyentuh badan si Goliath saja orang-orang berpikir Daud tidak akan bisa melakukannya tapi di ayat yang barusan dibacakan kita tahu kalau Daud telah menang melawan Goliath dengan nama Tuhan dengan apa yang sudah dia ketahui dia bisa melawan Goliath dan dia bilang kalau semuanya ini dituntun oleh tangan Tuhan baiklah kesimpulan untuk kita jika kita bersedia menjawab panggilan tersebut dan berkata aku akan pergi apa yang harus kita lakukan jika kita akan pergi pastikan kita sudah bertemu dengan Tuhan jika anda akan pergi tetap rendah hati dan taat pada firmannya jika kita akan pergi pastikan untuk menaati perintah perintahnya menaruh semua kepercayaan anda pada Tuhan isi mulut kita dengan janji-janjinya serahkan pertarungan kepadanya dan sembunyi di belakang jika anda ingin pergi ikuti instruksinya jika anda akan pergi belajarlah untuk mendengar suaranya putuskan hubungan dengan dosa dan kejahatan sadarilah bahwa kemenangan datang dari Tuhan jangan buang waktu dan bangun sekarang dan serahkan semuanya di dalam tangannya di dalam materi pada malam hari ini kita sudah dikasih tahu bagaimana apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin pergi jadi jangan bingung-bingung lagi kalau kita memutuskan kita ingin pergi inilah yang harus kita lakukan saya ingat ketika kita pergi untuk melakukan acara Pathfinder Bakti Sosial aku lupa namanya tapi aku ingat apa yang dikatakan banyak sekali orang yang ingin melayani tetapi yang dipilih Tuhan hanya sedikit jadi ketika kita sudah dipilih Tuhan untuk melayani melayanilah Tuhan dengan sedikit hati jangan bersungut-sungut karena tidak semua orang yang akan dipilih Tuhan untuk melayani baiklah ada tiga kelompok kelompok pertama adalah tentara kedua adalah raja dan kedua kelompok itu dalam 40 hari memutuskan untuk tidak bangun dan mereka tidak mengutamakan Tuhan raksasa itu mengalahkan mereka dan kemudian ada grup yang mewakili Daud kelompok ini bangkit atas nama Tuhan dan mengklaim kemenangan saya ingin dan saya juga berdoa untuk kita semua ditemukan dalam kelompok Daud Tuhan ingin kita bangun dan pergi keluar untuk memenuhi misinya tetapi pertama-tama yang paling dia inginkan adalah agar kita bertemu dengan Tuhan ingat sebelum kita pergi kita harus bertemu dengan Tuhan betapa banyak yang ingin mengalami pertemuan nyata dengan Tuhan Tuhan yang akan mempersiapkan kita untuk mengatakan seperti yang dikatakan Daud hambamu akan pergi jika kita merasakan keinginan kita marilah kita berdiri marilah kita bersama-sama memegang tangan Tuhan dan kita akan pergi baiklah sampai sini renungannya Tuhan memberkati terima kasih Terima kasih telah menonton